Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini Kita sudah ada Satu aksesoris lagi Ini untuk OBD Auto Lock Jadi untuk Door Lock Atau Central Lock Pengunci Otomatis Nah ini ya, ini nanti kita akan Lakukan tes untuk di unit Suzuki All New R3 Nah ini kita sudah ada unitnya All New R3 2019 ya 2019, 2018, 2019 Nah ini untuk yang tipe Matic Oke Eh maaf bukan Matic ya, manual Nah ini karena manual Dan di video sebelumnya kita sudah tes di Transmisi Matic Dan ini kita akan coba tes di Transmisi manual Oke Nah ini untuk caranya juga sama ya Caranya sama Dan kita tinggal colokin aja ke soket OBD nya disini ya Ini OBD Auto Lock nya di soket OBD Nah ini ada di bawah Dashboard Di atas tarikan kap mesin Ini tinggal kita tempel Oke jadi seperti ini ya Nah ini untuk fungsinya ya Atau fiturnya apa aja Nah ini kita on dulu Oke Ini on dulu Nah untuk yang pertama Kalau untuk yang di Matic Dia buka pintu Lampu hajat nyala Oke Nah dan sekarang ini kita akan Ini ya Eee Buka pintu Nah ini nyala juga ya Untuk buka pintu Indikator buka pintu Dan ini untuk Eee hajat nyala Oke ini masih sama Kita tutup Dan kita masuk ke Air Atau gigi mundur Oke Nah ini udah mundur Udah mundur Kamera mundur Nah ini untuk Manual ini ya Kalau untuk mundurnya ini Lampu hajatnya gak nyala Nah itu perbedaan Di Matic dan Manual Oke Di Matic dan Manual Jadi kalau untuk Matic itu Lampu hajatnya Nyala ketika mundur Dan untuk manual ini Gak nyala ya Oke Dan setelah itu Nanti akan kita tes untuk Eee Ini Locknya ya Lock Unlock Lock Oke Nah disitu Nah kalau untuk Matic Dia ngelock otomatis Dan unlock otomatis Ketika Jalan Lebih dari 10 kilo 10 kilo Meter per jam Begitu ya Dia akan ngelock otomatis Dan ketika di P Dia akan Unlock Untuk yang Matic Nah di Manual ini Apakah sama Dan nanti akan Kita tes juga ya Untuk Lock Untuk Lock Unlocknya Automatic Lock Dan Unlock Gitu Oke Oke ya Nah ini Kita akan Lakukan tes Untuk yang Manual ya Nah ini Manual Untuk transmisinya Oke Yang Manual Dan disini Dan disini Dan disini nanti Kita akan Perhatikan disini ya Nah di locknya nih Oke Ini Ini kalau Kecepatan di atas 10 10 kilo Ini dia Kita akan Kita akan Ngunci Otomatis Nah kita Perhatikan disini Oke ya Nah ini kita Perhatikan Untuk Door Locknya Oke Nah ini udah Ngunci ya Udah Otomatis Ngunci Oke Dan ini kita Lagi jalan Dan nanti kita Akan berhenti ya Berhenti Terus Kita matikan Mesin Begitu Nah Kita akan Minggat dulu Oke Nah ini Ini kita akan Netralin dulu ya Netral Nah netral Ini belum Mau Ini Unlock ya Belum Unlock Dan kita Akan matikan Dulu Oke Nah ini Kita matikan Kita mati Disini Juga Belum Mau Unlock ya Oke Nah ini Masih ke kunci Jadi Ini harus Manual Pakai manual Gitu ya Untuk Unlocknya Manual Nah gitu ya Oke Jadi Untuk Auto Unlocknya Ini Gak Berfungsi Atau Gak Bisa Kalau Di Transisi Manual Kalau Di Matic Dia Di P Dia Langsung Unlock Jadi Kalau Untuk Yang Manual Ini Unlocknya Harus Pakai Manual Ya Harus Pakai Sweet Manual Setelah itu Tinggal Kita akan Jalan Lagi Kita perhatikan Di Door Lock Nah Ini Sudah Unlock Sudah Unlock Ya Sudah Unlock Otomatis Oke Jadi Begitulah Untuk Ini Pengetesan OBD Auto Lock Di Suzuki R3 All New R3 Dari 2018 Keluatan Pertama Yang Tipe Transmisinya Manual Nah ini Manual Oke Jadi Untuk Ada yang Beda Yang beda Itu Untuk Yang Metik Jadi Untuk Yang Metik Kalau mundur Itu Lampu Hajat Nyala Dan Ketika Di P Dia Langsung Unlock Untuk Auto Lock Atau Auto Unlock Tapi Kalau Untuk Yang Manual Ini Yang Manual Ini Untuk Lampu Mundur Atau Ketika Kita Mundur Lampu Hajat Tidak Nyala Dan Untuk Unlock Itu Harus Manual Untuk Unlock Harus Manual Dari Sweet Jadi Gak Bisa Otomatis Unlock Atau Ngebuka Gitu Ya Oke Jadi Untuk Video Kali Ini Mengenai OBD Auto Lock Untuk Suzuki All New R3 Manual Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Mudah Mudahan Videonya Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dapat Memberikan Informasi Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh